selamat menikmati para geng motor dikarenakan mereka mencuri kokain mereka ya padahal sebenarnya tidak ya itu sudah kita tahu di video sebelumnya yaitu di gameplay Grand Theft Auto Vice City Stories dan sekarang saatnya Victor bakal melanjutkan lagi perjalanannya menuju ke tempat si Reni Wasomare di Interglobal Studio, tapi sebelum itu kita harus menggantikan pakaian terlebih dahulu baiklah teman-teman mari kita menggantikan pakaian yang cocok untuk pergi ke sana ya ah ini dia oke teman-teman kita keluar dari sini baiklah teman-teman karena disini tidak ada kendaraan jadi kita sewa kendaraan yang ada di tempat kita ini 4.500 dolar mari kita naik kendaraan ini wow ternyata namanya adalah Splitty 6 ADV ya kendaraan yang khusus untuk pergi di bagian halaman belakang ini ya nah seperti biasa teman-teman kita akan berburu balon nah dah nampak tuh balon dari jauh oke mari kita tembak dengan sniper nah itu dia balonnya nice berhasil balon pertama dari 57 dari 99 balon yang tersisa ya oke kita melanjutkan lagi untuk berburu balon yang ada di sekitar sini terlebih dahulu ya sebelum kita melanjutkan misi dan perlu kita ingatkan ya teman-teman kita akan berburu balon sampai kita mendapatkan reward yang kita inginkan nah itu dia nice kita mendapatkan 58 dan itu artinya akan menginjak ke berkepala 6 ya dan tentu saja akan mendapatkan reward yang sangat luar biasa oke kita melanjutkan lagi berburu eww hampir saja kita ketabrak nah mungkin di dalam sini ya ada balon nah mari kita lihat nah oh itu dia balonnya nice nice kita mendapatkan 59 dari 99 balon yang tersisa oke teman-teman kita melanjutkan lagi perjalanannya dengan kendaraan ini ya walaupun kita membawa ke jalan raya haha sorry banget ya dan perlu kita ingatkan juga ya eww sambil kita berburu balon nah kita akan eww berjalan-jalan sebentar ya dan begitu kita mendapatkan balon kita akan menembaknya lagi eww maksudnya ini adalah oh hampir saja kita ketabrak maksudnya tadi itu adalah kita akan melakukan eww sebuah kegiatan selingan sebelum menjalankan sebuah misi dan mohon maaf banget ya teman-teman karena ini agak sedikit lama ya dan jika teman-teman eww tidak sabar menunggu atau karena bosan atau apalah begitu nah teman-teman bisa mengklik eww langsung saja di melalui segmen yang ada di durasi video ini untuk menonton misinya saja oke jadi tidak perlu repot-repot lagi oke teman-teman kita lanjutkan lagi perjalanan untuk berburu balon yang ada di sekitar sini di halaman belakang rumah sakit nah itu dia nice akhirnya kita mendapatkan yaitu body armor nah oh maaf pak pol maaf aduh gara-gara pak polisi ini suka buru-buru kita mau keluar malah dihadang man ya hampir saja dapat bintang satu hehehe nah sampai mana tadi ya oh iya kita sudah hampir sampai di tempat Reni ya oke kita dapat reward body armor ya tadi ya oh ada balon lagi tuh oke kita tembak balonnya terlebih dahulu nice kita mendapatkan 61 dari 99 balon ya oke mungkin kita harus melanjutkan lagi atau menjalankan misi ya hmm tapi sebaiknya kita melanjutkan cari balon terlebih dahulu dan sekalian mengambil investasi sebelum memulaikan misi karena kita tidak tahu misi apa yang kita jalankan jadi kita harus mencari senjata supaya bisa berjaga-jaga nah kita akan mencari balon di mall ya mungkin oke kita masuk oh oh tadi itu hampir saja ya oke kita mendapatkan body armor dengan begitu kita bisa mengambil armor di armor saja ya jadi tidak perlu repercut untuk mencari di lokasi yang tertentu oke kita masuk ke mall oke teman-teman dimana lokasi ini pernah kita kunjung sebelumnya saat Vector melakukan adegan shooting sebagai stunman dalam film Z ya yaitu beradegan berburu zombie dan sekarang kita berburu balon oke kita tembak balonnya nice dan oh ada satu lagi nice akhirnya kita mendapatkan 63 balon dari 99 yang tersisa wow ada suara tembakan rupanya oke sebaiknya kita naik ke atas untuk menyembunyikan diri eh maksudnya menjauh menyebunyikan apa gak tau ya wow ada toko kaset piring hitam rupanya pasti ada gambar Phil Collins disini nah itu dia kita foto sekali deh untuk memori atau kenang-kenangan nice ya paling tidak kita mendapatkan satu foto lah untuk dari Phil Collins ya karena ini di tahun 80an ya tentu saja dimana disini di Amerika ini sangat semarak kali ya kalau ada penyanyi Phil Collins ini karena berkenal tenar sepanjang luar sana bahkan sampai ada konser di Indonesia dulu ya oke kita keluar dari sini oh lagi-lagi kejadian seperti ini ya ya maklumlah karena ini adalah salah satu easter egg yang kita dapatkan setiap keluar dari mall kendaraan yang kita pakai untuk berkunjung disini dan akhirnya terbalik saat kita keluar ya maklumlah karena kita main di PSP ya seperti yang kita tahu kalau PS2 sama PS5 atau apalah di PC atau semacamnya mungkin tidak ya cuma di PSP yang pernah kita dapatkan seperti itu nah disitu ada ada senjata machine gun seperti AK tapi gak tahu apa namanya ini nah ini adalah salah satu persiapan sebelum kita melakukan melanjutkan misi teman-teman ya dan tadi situ ada mobil stinger putih dan kita bisa menaiki itu ya karena kendaraan split kita itu sudah hancur gak tahu dan apa salahnya dan tiba-tiba kendaraan kita yang menjadi korban aduh oke kita pergi dari sini bye-bye split 680V kita akan jumpa lagi aduh kasihan dan sekarang sudah waktunya teman-teman untuk kita melanjutkan apa namanya misi ya tapi sebelum itu kita harus pergi ataupun mengunjungi Renny wasumair di interglobal studio film ya kita akan pergi ke sana sekarang nah ini hal yang sepele tapi jarang diketahui ya salah satunya yaitu tadi yaitu kendaraan kita terbalik dan meledak di depan itu salah satu easter egg dikarenakan kita main di P SP teman-teman ya oke teman-teman kita sudah sampai di interglobal film studio tapi sebelum kita menjalankan misi kita parkirkan dan kita mencari senjata magnum ya karena kita sudah digantikan pistol sebelumnya jadi kita pakai senjata ini saja karena ini lebih kuat akurasinya dan tembakannya sangat powerful full firepower nya itu dia nice kita sudah mendapatkannya dan sekarang kita sudah waktunya memulaikan misi teman-teman ya oke sorry banget ya karena ini sudah lama sudah kelamaan ya karena kita berburu balon dari tadi dan sehingga kita hampir lupa untuk menjalankan misi teman-teman ya oke teman-teman sudah tidak diragukan lagi langsung saja kita memulaikan misinya pronto but darling do not feel a special connection between us a certain magic no and I'll be honest with you you're not really my type Barry is everything sorted for tonight mate seriously of course it's bloody sorted you're gonna blow them away hmm well I'm more worried about someone blowing me away oh this talk of blowing listen sweetheart please take out your many frustrations on Barry with you and leave me alone Barry I've had Barry everyone has do what I like a challenge Phil is joking Barry listen Phil stop taking the meek yes last year in Monaco what too much champagne no there wasn't too much love in the air no there wasn't you better shut it it's lies Phil but it was beautiful oh yeah 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 now Barry we're safe right safe the best security geezer in town has just turned up would I lie to you kid yes actually all the time well this time I'm not Vic would I lie to him probably we'd better go to wardrobe Vic do us a favour go check the concert hall is clear Mr. Superstar soppy bollocks here has gone all showbiz on me sure hey I wasn't the one finding true love in Monaco oh shut it or you'll be finding a new manager hey don't tempt me I just love those they are delicious yeah oke teman-teman kita sudah memulaikan misinya dan sekarang tinggal kita menjalankannya yaitu kita pergi ke stadium oke kita naik kenaraan ini dan kita bergegas lalu kita keluar dari sini oke terima kasih dikasih jalan keluar lagi ya baiklah kita akan menjelaskan di jalan yaitu scene dimana kita melihat Reni yang sedang menghibur Phil yang benar-benar panik ya lalu menanyakan ke Barry si manajernya apakah benar-benar aman sudah pastinya tentunya aman ya cuma Phil dikhawatirkan akan ada sesuatu yang lebih kacau darinya gitu ada yang lebih parah ya nah untuk memastikan lagi aman atau tidak gitu kan kebetulan Victor muncul jadi Barry meminta bantuan Victor untuk memeriksa dan menggelada semua yang ada isi stadium apakah ada ancaman bahaya atau tidak oh kita tamprak kotak surat kali ini oh dan kondisi keadaan ini masih utuh ya jadi aman-aman saja tidak ada pencahan atau kerusakan oke teman-teman kita sudah sampai ke stadium yang pernah kita lokasi sebelumnya saat masih ada Brian Forbes dan kali ini bedanya kita akan memasuki langsung ke dalamnya untuk memeriksa apakah statusnya clear atau no clear nah kita akan segera mengetahuinya jika memang tidak clear kita akan beraksi dan membunuh membantai mereka semua wow ternyata benar-benar tidak aman ya oke kita naik sepeda dulu ya sudah jelas banget karena salah satu berpakaian hitam itu menembak polisi sebagai penjaga keamanan ini teman-teman wow ini pasti benar-benar bahaya ini oh ada suara tembakan mari kita tembak mereka nah pergilah ke neraka semuanya oke kita naik sepeda dulu nah ternyata berpakaian hitam itu adalah anabok dari Giorgio Forelli ya dari pakaiannya sudah jelas oh ada suara tembakan lagi kita mulai beraksi oh yeah my back is your back kita naik sepeda terlebih dahulu dan kita melanjutkan lagi pemeriksaannya yaitu dimana sekarang oh tempat konsernya oke kita bergegas oh ada suara tembakan mari kita beraksi haha no before you die baiklah kita naik sepeda terlebih dahulu dan melanjutkan lagi pemeriksaan selanjutnya baiklah teman-teman waktunya kita melanjutkan lagi pekerjaan kita untuk memeriksa di lokasi selanjutnya apakah statusnya aman atau tidak aman baiklah kita cek wow ternyata aman disini ya baiklah sekarang kita akan memeriksa di lokasi terakhir kita survivor oke mari kita beraksi baiklah teman-teman kita sudah membersihkan ancaman di lokasi ini dan sekarang kita mendapatkan kunci lift di ruang bawah tanah oke kita naik sepeda terlebih dahulu dan kita langsung saja kembali di lokasi yang aman tadi ternyata apa enggak memang enggak ada orang disitu ya nah tapi sebelum itu kita ambil armor terlebih dahulu nice dan kita lanjutkan lagi dengan BMX kita oke kita sudah sampai di ruang bawah tanah baiklah teman-teman kita sudah sampai di ruang bawah tanah dan kita tembak mereka bam oke kita tembak sekali lagi dengan roket launcher oke tapi waktunya sudah mau genting dan kita harus tembak mereka sekarang dan sikat habis oke kita selesaikan ini oke waktunya serangan terakhir bueno dan akhirnya kita telah menyelesaikan semuanya dan sudah pasti clear terakhir itu Vic see i told you nothing to worry about yeah yeah i'll see you inside seriously mate is everything alright sure but um you might want to call it bomb disposal bomb disposal oh right yeah yeah good one yeah yeah fucking comedian yeah should put you on the fucking stage feel mate maybe we should delay rehearsals a while eh technical issues you know nothing serious it's alright oke teman-teman dengan berakhirnya misi telah kita selesaikan maka kita mendapatkan gajiannya pula dan juga kita sudah menghentikan kekacauan di ruang bawah tanah dari stadium ini teman-teman ya ternyata kita datang kesini hanya untuk menghentikan bom yang akan diledakkan oleh para mafia forelli teman-teman ya yang berpakaian hitam tadi dan kita mendapatkan pesan masuk dari Renny melalui pajernya dan dia mengatakan kepada Ricardo Diaz tentang-tentang hal yang baik kepada Victor dan dia ingin menemui Victor gitu mungkin memberikan sesuatu pekerjaan untuk Victor nah ada peluang sih gitu tapi dia mengingatkannya lagi yang bawasannya dia berhutang budi kepada Renny ya kurang lebih seperti itu oke teman-teman hanya itu saja terima kasih sudah menonton video ini dan juga mengikuti alur cerita Victor Vance sejauh ini dan juga mohon maaf atas segala kekurangan ketika aksi Victor Vance menjadi survivor bagi Bill Collins untuk mengikuti di stadium ini dan men-survivor dari mafia forelli teman-teman ya sehingga menghentikan bom yang telah dijinakan olehnya oke teman-teman hanya itu saja yang bisa kita sampaikan see you around and see you next time for next video kita akan berjumpa lagi di misi berikutnya ataupun episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh